Kepala Sekolah, Kepsek, SMPN 1 Ciambar telah diperiksa polisi di Satreskrim Polres Sukabumi, Kapolres Sukabumi, AKBP Marulipar Dede, mengatakan, dalam kasus meninggalnya seorang siswa saat masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi, Maruli menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan penyidikan secara maraton. Ia menyebut, Kepala Sekolah SMPN 1 Ciambar bisa saja jadi tersangka, menurutnya, penetapan tersangka dalam kasus meninggalnya seorang siswa saat MPLS SMPN 1 Ciambar akan diumumkan setelah proses gelar perkara dilakukan. Sesuai SMP Tenggelam MPLS ini seperti apa? Baik, tim dari gabungan, yaitu dari Polsek Nagrak dan juga Satreskrim Polres Sukabumi, sudah memelakukan beberapa tahapan ya. Kemarin sama-sama kita tahu bahwa dilaksanakan otopsi ya, nanti kita tinggal menunggu hasil dari tim forensik. Nanti hasilnya itu akan menjadi panduan dalam salah satu penentuan dari proses penetapan apakah ini penyidikan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang tersangka, baik itu dari pihak keluarga korban, kemudian saksi-saksi yang ada di sekitar TKP, termasuk juga pihak sekolah dan penitianya. Nah, diharapkan hasil pemeriksaan ini nanti sepul akan dilakukan secara maraton dan hari ini juga akan dilakukan gelar perkara. Apakah perkara ini bisa naik ke proses penyidikan, termasuk nanti pemeriksaan saksi-saksi lain yang akan menguatkan. Apakah nanti hasil dari gelar perkara penentuan naik proses penyidikan ke siapa yang akan layak hasil gelar perkara untuk ditetapkan tersangka? Berarti akan ada penetapan tersangka, Dan? Ya, kita lihat nanti hasil gelar perkara-perkaranya ya. Kalau lama hasil otopsi itu berapa lama, Dan? Tergantung ya, tapi itu lebih tepat mungkin ditanyakan kepada tim forensik yang melakukan, karena kami hanya menerima hasilnya untuk dijadikan panduan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan yang kita lakukan. Kalau sejauh ini, Dan, pantauan polisi sendiri dari pihak sekolah ke pihak keluarga, sudah sejauh mana, Pak, komunikasinya, Dan? Kami tidak memantau sampai ke situ ya. Yang jelas, pada saat kejadian, termasuk juga dari pihak sekolah juga membantu melaksanakan evakuasi bersama Gosek dan Korpo Pijam. Perjalannya ini kami tidak terlalu memperhatikan ya, bagaimana proses komunikasi antara pihak sekolah dan pihak keluarga korban. Kalau dari hasil penyelidikan, Dan, apakah ada unsur kelalaian dari pihak sekolah? Itu bagian daripada proses penyelidikan yang sedang dilakukan secara maraton, nanti itu akan ditampilkan pada saat nanti gelar perkara. Apakah TAPSEC akan menjadi salah satu tersangka nanti, Dan? Semua kemungkinan bisa terjadi. Nah, nanti kita tunggu aja hasil proses gelar perkaranya ya, dari penyelidikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!